Intro Pernahkah Anda berhitung berapa jumlah makanan yang Anda buang setiap hari? Dan tahukah Anda bahwa kebiasaan membuang makanan ini ternyata mengganggu ketahanan pangan yang ada di negeri ini? Bahkan ini telah menjadi isu dunia yang menjadi pusat perhatian. Dan di tengah orang ribuan orang bahkan yang kelaparan hingga jutaan orang yang kelaparan ternyata ada 280 juta ton makanan yang dibuang setiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan 400 miliar USD atau sekitar 5,171,6 triliun. Bahkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO mengungkapkan sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahunnya atau setara dengan 30% dari produksi pangan global. PBB menjelaskan jika diolah dengan baik angka tersebut dapat memberi makan 800 juta orang yang kelaparan. Lalu negara mana saja kah yang menjadi negara pembuang sampah terbesar di dunia? Sebagai gambaran, di Amerika Serikat dan Inggris rata-rata setiap keluarga yang terdiri dari 4 orang membuang makanan senilai 1.600 USD atau sekitar 24 juta rupiah setiap tahunnya per keluarga. Jika ada 100 juta keluarga maka sudah terbuang makanan senilai 24 triliun rupiah. Di Uni Emirates Arab, 34% dari sampah yang ada adalah sampah makanan dan 500 ton makanan disiasiakan oleh warga Abu Dhabi sepanjang bulan Ramadan kemarin. Di Arab Saudi khususnya Kota Riyad, sedikitnya 12 juta ton makanan terbuang tiap hari. Jika seporsi makanan adalah 10 rial, maka warga Saudi telah membuang 120 juta rial hanya untuk makanan yang terbuang per hari. Terima kasih. Kalau dikalkulasi dalam setahun, warga Arab Saudi ternyata membuang sekitar 43,8 miliar rial atau setara dengan 155 triliun rupiah dalam setahun. Wow, angka yang sangat fantastis ya. Ternyata selain Kota Riyad, Madinah dan Mekah sebagai dua kota penyumbang sampah terbesar. Di wilayah-wilayah yang dilanda kekurangan gisi seperti Afrika dan Asia Selatan, kehilangan pangan itu setara dengan 400 hingga 500 kalori per orang per hari atau setengahnya sampah makanan yang dibuang negara-negara maju. Begitu banyaknya makanan yang terbuang, artinya kita telah menyianyikan tanah, air, dan sumber daya energi yang digunakan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi makanan. Hal ini berdampak juga pada tempat pembuangan akhir sampah atau TPA, emisi karbol, dan akhirnya perubahan iklim. Sebagai ilustrasi, ada 550 miliar kubik air yang digunakan untuk menanam pangan, namun tidak dimakan. Sementara begitu banyak makanan yang terbuang, ada sekitar 925 juta orang kekurangan gisi setiap hari. Tahun 2010 lalu, lebih dari 20 ribu orang meninggal karena kelaparan setiap harinya. Setiap tahun, 17 juta anak lahir kekurangan berat badan karena ibu mereka kekurangan gisi. Kemudian, 315 ribu ibu mati saat melahirkan karena kekurangan nutrisi. Di Indonesia sendiri, belum ada angka pasti yang menyebutkan berapa jumlah sampah makanan yang dibuang setiap hari. Namun, kalau melihat dari kebiasaan yang sering kita lakukan, mulai dengan tidak menghabiskan makanan, kemudian memasak makanan yang berlebih, ini menjadi kebiasaan yang sering dilakukan, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Lantas mengapa sedemikian besar sampah yang terbuang? Faktor-faktor apa saja yang membuat hal ini terjadi? Terbuangnya makanan bisa terjadi di semua bagian rantai makanan, tergantung dari tingkat kemajuan dan kebiasaan hidup masyarakat. Di kawasan Amerika Utara, penyebab terbesar adalah para konsumen sendiri. Sedangkan di Afrika, sebagian besar pangan hilang ketika dalam proses produksi. Di Inggris juga ditemukan bahwa 30% sayur tidak dipanen karena penampakan fisiknya. Sementara di Hongkong, 65% sampah bahan makanan berasal dari rumah tangga. Sisanya dari supermarket, toko makanan, restoran, hotel dan sekolah. Jika kita melihat secara umum, ternyata selain perilaku hidup, ada faktor-faktor lain yang kemudian mempengaruhi. Di antaranya, keterampilan mengolah pertanian, kemudian transportasi, tanggal kada luar saya yang terlalu ketat, hingga penawaran pada saat pembelian. Misalnya, beli satu berarti satu. Jika dibayangkan dan direfleksikan di dalam diri sendiri, kebiasaan menimbun makanan yang berlebih dalam kulkas dan juga kebiasaan untuk membelanjakan makanan berlebihan setidaknya telah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perilaku membahasir ini. Begitu juga dengan warga yang tinggal di apartemen tinggi dan tidak punya lahan untuk membuat kompos. Sementara pemerintah kota juga tidak punya prasarana untuk daur ulang bahan makanan yang memadai.